Assalamualaikum, halo Sobat Pajak Pada video kali ini, kami perwakilan dari Lembaga Tech Center APU in Bandung akan memaparkan video tutorial pembuatan NPWP secara online terutama bagi mahasiswa yang belum memiliki penghasilan Hah? Emang bisa ya? Belum memiliki penghasilan, tapi ingin membuat NPWP? Bisa dong? Yuk simak videonya sampai akhir Untuk membuat NPWP, pertama-tama kita harus mendaftarkan akun terlebih dahulu Langkah pertama, kunjungi situs erec.pajak.go.id atau bisa langsung memilih erec.pajak.go.id daftar NPWP online seperti yang di bawah ini Lalu, pilih yang paling atas, pendaftaran akun Kemudian, isi alamat email dengan email yang aktif dan sering digunakan karena email ini sekaligus akan menjadi email yang digunakan pada formulir proses pendaftaran NPWP nanti Setelah itu, masukkan juga kode capcai yang sesuai seperti yang digambar Lalu, klik daftar Setelah sukses, klik tutup Setelah proses langkah 1 selesai, selanjutnya cek email yang didaftarkan tadi untuk mendapatkan link langkah kedua dari proses pendaftaran akun Kemudian, isi identitas diri pada form langkah 2 ini Pertama, jenis WP Ada dua pilihan, yaitu orang pribadi dan badan Karena disini akan membuat NPWP untuk orang pribadi Jadi, kita pilih jenis WP orang pribadi Lalu, selanjutnya, isi nama lengkap sesuai KTP Untuk alamat email sudah terisi otomatis Kemudian, buat password yang sesuai dengan ketentuan Maksimal 10 digit password Dengan kombinasi minimal Harus ada satu angka 0-9 Lalu, harus ada satu huruf besar dan huruf kecil Dan harus ada satu karakter khusus Seperti bintang, pagar, tanda kutip, dan lain-lain Setelah membuat password Ketik ulang passwordnya Untuk mengkonfirmasi password yang telah dibuat Selanjutnya, masukkan nomor handphone yang aktif Dan pastikan nomor tersebut memiliki pulsa Karena untuk proses pengiriman request OTP Memerlukan pulsa minimal 500 perak Klik request OTP Lalu, akan muncul informasi Jika nomor OTP sudah sukses terkirim Setelah itu, masukkan kode OTP Yang telah terkirim pada nomor kalian di SMS Lalu, klik validasi OTP Setelah sukses, klik OK Selanjutnya, pilih salah satu pertanyaan Beserta isi jawabannya Hal ini dilakukan untuk keamanan aku nantinya Dan pastikan untuk mengingat jawabannya Terakhir, masukkan kode capca Jika gambar kode capca susah ditebak Klik saja daftar untuk merubah gambar kode capcanya Setelah kode capca diisi, lalu klik daftar Setelah sukses, selanjutnya cek email lagi Untuk mendapatkan link aktifasi Lalu, klik di sini untuk memulai pendaftaran NPWP Setelah berhasil mendaftar, lalu login akun Dengan memasukkan alamat email dan password yang telah dibuat Lalu, masukkan kode capca dan klik login Setelah berhasil masuk, klik tombol pengajuan NPWP pada halaman utama DGP Online Dan pilih pendaftaran NPWP Online Kemudian, akan masuk pada halaman formulir registrasi data WP seperti ini Pertama, pilih kategori wajib pajak orang pribadi bagi yang berstatus belum menikah Selanjutnya, pilih status kategori pusat Untuk NPWP pusat, kosongkan saja dan bisa langsung di next Langkah selanjutnya, mengisi identitas wajib pajak Pertama, mengisi nama lengkap kita Lalu selanjutnya, untuk gelar bisa dikosongkan jika kita belum atau tidak memiliki gelar Lalu selanjutnya, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status pernikahan, kawin, belum kawin, cerai hidup, atau cerai mati Lalu selanjutnya, mengisi kolom kebangsaan, Indonesia Setelah itu, masukkan nomor KK yang ada dalam kartu keluarga dan juga NIC yang ada dalam KTP Setelah selesai, lalu klik validasi data untuk mengecek apakah data yang kita isi sudah sesuai dengan Duk Capil atau tidak Jika sesuai, akan muncul keterangan warna biru tulisan sesuai Duk Capil di setiap kolom data Terakhir, masukkan juga nomor telepon dan juga nomor handphone Dan untuk email sudah terisi otomatis Setelah itu, langsung klik next Pada bagian penghasilan, sumber penghasilan dikategorikan pada 4 jenis Yaitu yang pertama, ada pekerjaan dalam hubungan kerja Seperti PNS, Polisi atau TNI, Pegawai BUMN atau BUMD, Pegawai Swasta, dan Pensiunan Karena di sini akan membuat NPWP sebagai mahasiswa yang belum memiliki penghasilan Jadi bisa pilih kategori kolom pekerjaan dalam hubungan kerja, lalu pilih sebagai pegawai swasta Lalu, jenis sumber penghasilan yang kedua, yaitu kegiatan usaha yang memiliki usaha bisnis Selanjutnya, jenis sumber penghasilan yang ketiga, yaitu pekerjaan bebas seperti freelancer Dan yang terakhir ada kategori lainnya, yang bisa diisi langsung jenis sumber penghasilannya Setelah selesai, klik next untuk lanjut pada langkah berikutnya Langkah selanjutnya, yaitu alamat domisili dan alamat KTP Isi semua kolom dengan informasi alamat lengkap Masukkan kode wilayah, cari nama kelurahan atau desa alamat kalian, lalu pilih Setelah itu, akan langsung terisi secara otomatis Terakhir, masukkan juga nomor telepon dan juga nomor handphone Langkah selanjutnya, alamat tempat usaha Karena kita tadi mengisi kategori sumber penghasilan sebagai pegawai swasta dan tidak memiliki usaha Jadi kita bisa mengusungkan semua kolom pada langkah ini Namun, jika kalian mengisi sumber penghasilan kategori kegiatan usaha Atau memiliki kegiatan usaha Kalian bisa mengisi semua kolom pada langkah ini sesuai dengan alamat usaha kalian Langkah selanjutnya, kolom kisaran penghasilan per bulan Pilih sesuai dengan penghasilan per bulan kalian Bagi yang belum memiliki penghasilan, bisa pilih kurang dari 4.500.000 Selanjutnya, langkah ke delapan, persyaratan Karena saya tidak memiliki kategori melakukan usaha atau pekerjaan bebas Jadi tidak ada syarat yang perlu dilampirkan Lalu bisa langsung klik next Lalu selanjutnya, pernyataan Baca pernyataan yang tersedia Lalu jika data yang sudah dilampirkan benar, klik kolom benar dan lengkap Lalu berikutnya Dengan terbitnya NPWP, saya menyatakan Jika kalian sudah memiliki penghasilan, pilih kolom pertama Jika kalian belum memiliki penghasilan, bisa pilih kolom kedua Langkah terakhir, baca informasi yang tersedia Untuk memilih kolom pengenaan pajak Kolom pertama, dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan Dalam peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 Sebesar 0,5% bagi wajib pajak yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas Kolom kedua, dikenakan pajak penghasilan sesuai undang-undang pajak penghasilan Diperuntukkan bagi kategori pekerjaan dalam hubungan kerja Seperti PNS, polisi atau TNI, pegawai BUMN atau BUMD, pegawai swasta, dan pensiunan Setelah selesai dan data yang diisi sudah sesuai dan lengkap Klik Simpan dan klik Ya untuk konfirmasi bahwa data akan tersimpan di rekam formulir Setelah status pendeftaran NPWP lengkap, selanjutnya klik Minta Token untuk mengirim permohonan verifikasi status Minta token, lalu masukkan kode cap-cap Selanjutnya, cek email, lalu salin token yang sudah dikirim Kemudian, klik kirim permohonan, baca semua informasi yang tercantum, lalu pilih semua kolom yang tersedia Selanjutnya, masukkan kode token yang sudah disalin, lalu klik kirim Setelah itu, akan muncul notifikasi survei online, klik lewatkan dulu saja Setelah mengirim permohonan, status pendeftaran NPWP akan berubah menjadi verifikasi Jika status sudah berubah verifikasi, kita bisa langsung mengecek email untuk melihat email konfirmasi yang berisi nomor NPWP dan mendapatkan soft file NPWP-nya Setelah itu, bisa langsung diunduh soft file yang berisi NPWP elektroniknya Kemudian, akan muncul kartu elektronik NPWP tampilan depan serta belakangnya Kartu elektronik ini bisa dicetak secara mandiri untuk menjadi kartu fisik NPWP seperti kartu KTP Nah, itu dia teman-teman, pembuatan NPWP secara online Gimana? Mudah kan? Tunggu apa lagi? Ayo buat NPWP dari sekarang! Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih.